ketahuilah sungguh di dalam badan itu ada segumpal daging, kalau segumpal daging itu bagus, maka seluruh tubuh itu akan bagus, ketika segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh akan rusak, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati jadi Rasulullah melambangkan jiwa atau kepribadian itu dengan hati itu loh, apa yang jenangnya? limpa itu loh, jadi maksudnya Rasulullah bukan limpanya itu, bukan kenal loh, tapi jiwa jadi kepribadian kalau kepribadiannya baik, seluruh badan itu akan baik, tapi kalau kepribadiannya buruk, yaudah kalau hatinya buruk, yaudah, apa aja yang dilakukan akan jadi buruk, kalau niatnya buruk, ya itu pasti buruk kepribadian, karena sebenarnya badan itu kan cuma mengikuti jiwa atau mengikuti hati mengikuti kolbu itu kan jadi kalau hatinya baik, ya yang dilakukan itu akhirnya baik juga, nanti juga ada sabda Rasulullah, bahwa Allah itu menilai hambanya itu yang pertama yang dinilai adalah hatinya inallah la yang duru ila suwarikum dan seterusnya, walaikin Allah yang duru ila kulubikum dan itu sungguh Allah itu tidak melihat tampilan atau casing kalian atau harta kalian, enggak tapi yang diperhatikan, yang dinilai Allah itu adalah hati kalian kemudian, apa yang kalian lakukan hatinya, kemudian kalau hatinya baik, pasti lakunya baik, perilakunya baik itu penting sekali kita memperhatikan itu Bismillahirrahmanirrahim nah, iman barangkira letaknya di hati orang bisa saja ikut sholat macam-macam itu tamu yang dari Jerman itu juga tidak beriman dia cenderung atas ke sini, ya ikut sholat isa, ya ikut saja ya enggak apa-apa boleh-boleh saja tapi yang penting itu hatinya maka waspadailah waspadailah hati kita sendiri-sendiri berusaha untuk selalu berniat baik terima kasih